Kalau misalnya begini Bu, Ibu tau gak yang namanya Bu Idandaya? Oh iya Iya, lagi viral itu Bu Ini ya yang paling pas jawab adalah Bu Neta Yang saya tanyakan gini Karena kita bisa mengontrol pikiran kita dengan baik Maka hidup kita semakin baik Ketika waktunya tiba Kita seperti siap saja Menghadapi, melewati semuanya dengan tenang Karena dari yang lalu-lalu aja Kadang saya suka sampaikan ke pasangan saya Saya suka bilang Kalau suatu saat saya gak ada Saya sudah siap semuanya Tidak ada yang saya takutkan Tidak ada yang saya khawatirkan Kenapa? Anak saya ada jalan karmanya sendiri Kamu juga ada jalan karmanya sendiri Semua orang di sekitar saya punya jalan karma sendiri Saya tidak punya kendali apapun Saya tidak punya hak apapun Untuk mengontrol hidup banyak orang Saya hanya bisa kontrol hidup diri saya sendiri Jadi, belajarlah untuk kita fight di kaki sendiri Karena kita tidak bisa menggantungkan hidup kita selamanya dengan orang lain Hal paling memuatkan itu berhadap ada manusia sebenarnya Oke bu, biar apa itu namanya Kita gak terlalu serius terus ya Bu, di sebelah kiri saya itu namanya Mas Indra Dia belum dapat jodoh bu Nah, dan dilihat dari apa ya Atau mungkin pas live atau apa Begitu kira-kira bu Apa yang harus dibenahi oleh Mas Indra ini Supaya kemudian dia mudah untuk mendapatkan jodoh hidup di saat ini Di zaman ini bu Mas Indra hanya perlu membuka diri Lu jangan terlalu tertutup Dan kadang pemalu Jadi kalau dikenal-kenalin Apa sih enggak Tapi kalau di past live-nya kira-kira Apa bu Apa Insect yang bisa bu Meta tangkap kira-kira dari Mas Indra ini bu Kok bisa ketemu saya juga Bandar judi kah Kalau Mas Indra ini dulu seorang perempuan Seorang perempuan Iya pak Dulu Mas Indra ini Seorang ibu rumah tangga yang Sangat patuh sama suami Dan juga Ya Disuruh Udah diam aja di rumah Ngurus rumah tangga dengan baik Ngurus anak dengan baik Ya udah Pateh Sekarang suka ngurus rumah juga ya bu ya Di rumah itu ya suka masak Suka cuci badu sendiri Seneng kebersihan juga Wah parah ini Nah ini sejalan dengan Ya apa yang dialami Mas Indra barang kali Bu Ketika dulu di kehidupan sebelumnya itu cewek Terus kemudian lahir menjadi cowok Atau kemudian dibalik Yang tadinya cowok Lahir menjadi seorang cewek Terkadang di kehidupan saat ini itu dia tidak menyukai lawan jenis Dia menyukai sesama jenis Homo lesbi gitu Ini kasuistis nyata bu Sahabat saya sendiri punya anak Anaknya cewek gitu ya Dia sadar mungkin di kehidupan yang lalu Anakku ini seorang cowok kali ya Atau gimana gitu ya Sekarang dia suka sesama jenis gitu Si orang tua kan ya ngeluh bingung Gimana solusinya gitu ya Pandangan Bu Meta bagaimana Kalau melihat ada kasus seperti itu Setiap orang tuh Sebenarnya tidak ada yang menginginkan seperti itu Baik itu pria maupun wanita Oke Mereka Kadang kayak Dari Apa Kesadarannya sendiri yang dulu pernah sebagai laki-laki Itu jadinya Masih terbawa Masih melekat di dalam dirinya sekarang Ketika sekarang fisiknya perempuan Jadi dia merasa Kok aku Lebih senang ya sama perempuan Kayak gitu Tapi Dia sendiri kan ada pelawanan di batin Dia merasa Kok gak mau kayak gini Tapi gak bisa Rasa Suka Rasa cinta Dan mohon maaf Hawa nafsunya pun Hanya bisa Ya kepada sesama yang Diinginkan Tapi ketika Menyadari Ya balik lagi Menerima juga Menyadari dan Ya sudah Saya menerima keadaan ini Tapi Saya harus menjaga diri saya dengan baik Saya harus bisa mengontrol Hawa nafsu itu sendiri Mungkin Rasa cinta Suka Oke Tapi untuk sampai Berlebihan Itu harus hati-hati Karena mohon maaf Tidak Jarang Malah ada penyakit-penyakit yang berbahaya Muncul Karena Salah Salah dari Pertemanan Salah pergaulan Salah Dalam Melakukan Hubungan tersebut Dengan ya Orang-orang yang memang ternyata Ya apa main Akhirnya Si A yang Orangnya sehat-sehat aja Baik-baik aja Karena salah pergaulan Terus salah kenal orang Akhirnya jadi Kena penyakit yang berbahaya Kayak gitu Nah itu Tidak akan bisa berubah Kalau dari anaknya sendiri Tidak mau berubah Atau gimana Iya Kalau dari dirinya sendiri Tidak ada keinginan berubah Itu sulit Mayoritasnya yang ingin berubah Kan orang tuanya ya Bu Iya Itu kadang terjadi juga Terhadap Hubungan rumah tangga Bu Iya Sudah menikah Tapi juga suka Sesama jenis Iya Dan juga Kadang ada Kayak gitu Itu penyebabnya Dari kehidupan lalu Janji Kalau Misalkan Pak Hendra nih Sama pasangan Berjanji Nanti kehidupan berikutnya Kalaupun Kita dilahirkan lagi Kita bersama ya Sebagai suami istri Tetapi Tidak menyebutkan Saya sebagai suami Kamu sebagai istri Tapi kalau Hanya menyebutkan Ingin bersama lagi Di kehidupan berikutnya Nah itu kan bisa random Karena kita tidak bisa Menentukan Kedepanannya kita Wanita atau pria Artinya Secara eksplisit Bumeta ingin mengatakan Bahwa Di kehidupan yang akan datang Itu sebenarnya Bisa diciptakan manusia sendiri Saat ini dong Itu Balik lagi ke Perilaku Perilaku Dan pikiran juga Pak Tapi jika Variabel-variabelnya Terpenuhi kan Bisa terjadi beneran Iya Betul Termasuk misalnya Kita menikah nih ya Kita menikah Kita ingin punya Anak yang seperti ini Seperti ini Itu bisa diciptakan Sendiri sebenarnya Itu hanya Sebuah harapan Nah Untuk Kondisinya nanti Terjadinya sesuai Dengan apa yang kita Inginkan Atau tidak Itu balik lagi ke Perbuatan baik kita Oke Jadi kita sama pasangan nih Melakukan perbuatan baiknya Seperti apa Oh iya Kalau Sejalan Sebanding Maka anaknya baik Maka anaknya Yang lahir Jadi anak kita Bagus Tapi kalau kita Tidak sejalan Kitanya Nggak peduli sama diri kita Kita nggak peduli Sama orang-orang Sekitar kita Sesuka hati kita Menyakiti orang lain Merugikan orang lain Cenderung Anaknya yang terbawa Ya seperti itu Ada juga yang Orang tuanya baik nih Suami istri Tapi lahir Anaknya Bisa jadi Maaf ada Kekurangan Ada yang Macem-macem lah Gitu Itu Balik lagi ke Kondisi Karma juga ada yang Orang tuanya Ternyata harus Bayar hutang Sama anaknya Jadi si anak ini Penagi hutang karma Makanya bisa Seumur hidup Merasakan Lelah Sekali Menghadapi satu Anak itu Nah Bu Pada saat kita Berdoa gitu ya Kadang-kadang Cenggupet terwujud Ada yang Orang berdoa Itu yang Susah banget Terwujud gitu Apakah itu Berkaitan dengan Karma baik Maksud saya gini Jika kemudian Kita itu jadi orang Baik Memudahkan orang lain Suka nolong orang lain Suka menyelesaikan Masalah orang lain Itu kan tabungan-tabungan Energi positifnya Kan bagus Bu Itu akan menjadi Power Untuk kemudian Menekan Supaya doa kita Tembus jadi kenyataan Atau enggak Sebenarnya Itu sangat saling Mempengaruhi loh Pak Jadi perbuatan Baik kita Pikiran baik kita Ucapan baik kita Itu sangat berpengaruh Dengan doa kita Dan juga Apapun yang kita kerjakan Iya Nah Kalau misalnya Kasusnya gini Bu Saya pernah berjumpa Seorang Guru spiritual Ya Anaknya Tangannya bermasalah Ya Atau kemudian Ada fisik lain Yang bermasalah Saya kemudian Berpikir ya Namanya kita Kan ya Kritis ya Kok bisa ya Dia seorang Praktisi tertentu Begitu Terus kemudian Anaknya Ya kita Enggak berharap lah Punya anak yang Seperti itu Tapi di suatu Ketika gitu Saya bisa melihat Beberapa hal-hal Yang menurut saya Memang Tidak panas Dilakukan Gitu ya Saya ingin Saya ingin Apa ya Saya ingin Pandangan Bu Mehta Kira-kira Jika kemudian Memiliki Anak lahir Yang tidak sesuai Dengan yang Kita harapkan Itu Apakah Pasti bahwa Orang tuanya Bermasalah Apakah Tidak pasti Tidak pasti Tidak pasti Iya Karena yang Tadi Saya bilang Bisa dua orang tuanya Baik Tapi Bisa lahir Anak yang Tidak sesuai Dengan apa yang Dia inginkan Itu berarti Dia ada bayar hutang karma Si orang tuanya Dan si anak ini Penagih karma Makanya Seumur hidup Orang tuanya itu Harus Keluar uang banyak Untuk biaya Kesehatannya lah Untuk biaya Kehidupan Si anak ini Yang Besar Lebih besar Pengeluarannya Daripada Anak normal Umumnya Nah Kalau misalnya Begini Bu Ibu Tahu gak Yang namanya Bu Ida Dayak Oh iya Lagi viral itu Ini Yang paling pas Jawab adalah Rumeta Yang saya tanyakan Gini Kan kalau Misalnya di Bali Itu ada yang namanya Balean Di kita ada Kalau orang Jawa Ada dukun Ada paranormal Penyembuh Orang yang Kena karma tertentu Sampai tertentu Itu kan biasanya Ada karma Di masa lalu Wadah yang bilang begitu Terus kemudian Itu tangan Bu Yang gini Langsung bisa urus Wah itu kita liat Seneng banget Saya Pak Jokowi aja Terharu Dipanggil Diajak makan Segala macem Orangnya kelihatannya Tulus juga Asik juga Tapi kan Kadang saya memikirkan Apa itu enggak Mengambil jatah karma Hidup orang lain Atau bagaimana Respon Rumeta seperti apa Itu sih digolongkan Sebagai orang sakti Karena orang sakti itu ada Orang sakti belum tentu suci Jadi Beliau itu termasuk Sakti Dan Orang yang bisa sembuh Dipegang dengan dia Itu berarti Karmanya sudah selesai Tapi kalau yang orang Sudah tangan Ya mohon maaf Ada bengkok lah Atau Badannya ada yang bengkok Tapi sulit Sekali ketemu dia Itu berarti Belum waktunya Ini jawabannya yang saya maksud Jadi Ketika misalnya pasien Yang kemudian cacat Dia bisu Enggak bisa bicara Terus kemudian Dia ikut pengobatan Bu Ida Dayak Sambil nari-nari kecil Dikasih minyak bintang Terus akhirnya Semuanya ajaib Bisa bicara Bisa sembuh Tangan yang tadinya cacat Bisa lurus kembali Itu berarti Jatah karmanya sudah selesai Iya Nah kalau misalnya dia Berobat di Ibu Ida Dayak Tapi juga ternyata Kambuh lagi Berarti masih belum selesai juga Berarti Bisa juga Yang ini beres nih Eh tapi ternyata Entah dia kecelakaan Entah dia ada Kejadian lain lagi Eh ada yang Bergeser lah Cacat lagi Itu ada karma lain lagi Bukan berarti Kemarin belum selesai Beda Jenis karbanya Jadi hidup ini Ternyata gak semudah Yang kita bayangkan ya Bu Tidak Tidak semudah itu Iya Iya Nah Sekarang gimana Bu Kalau bicara tentang Hantu Hantu tuh sebenarnya Bener-bener ada Atau kan memang Kemudian dia hanya Diciptakan oleh Imajinasi pikiran manusianya Saja Karena memang ada orang-orang tertentu Mau diajak ke tempat Seangkera pun Ya dia Gak akan bisa melihat sesuatu Ada yang sensitif Oh melihat Dan lain sebagainya Itu pertanyaan yang pertama Selanjutnya Tiga jenis hantu Berdasarkan warna baju Iya Kalau untuk Hantu itu sebenarnya Ada mereka Mereka itu Jumlah makhluk Halus di Dunia itu Lebih banyak Daripada jumlah manusia Itu Karena Jumlah makhluk halus ini Kenapa aku bilang Sangat banyak Kita lagi begini aja Yang lewat-lewat Ada Ya gitu Terus kita mau dimanapun Itu pasti ada Memang Yang menetap Ada beberapa saja Tapi yang berkeliaran Itu sangat banyak Terus juga Penyebab Mereka bisa Ada di sana Itu balik lagi Mereka dulu kan manusia Hantu itu mereka dulu manusia Mereka dulunya manusia Tetapi Karena Ya Kemelekatan Karena Kebencian Karena Emosi Karena Banyak hal Banyak hal yang membuat Mereka bisa terlahir Di alam peta Di alam Hantu Gentayangan itu Banyak penyebab Yang nomor satu adalah Kemelekatan Kemelekatan terhadap dunia Dia belum rela Melepaskan apa yang dia miliki Selama hidup Di dunia Terus ada yang menganggap Oh Si A kan sudah meninggal Ya sudah Di surga lah Sudah di atas Tapi Ada beberapa orang lah Masih ada Sanak keluarga yang masih melihat Itu ada di situ Terus bahkan ada yang menganggap Ah itu mah Perwujudan dari Iblis lah Atau apa Itu sebenarnya Bisa juga dari Si makhluk Si orang yang meninggal itu Karena dia belum siap Menerima keadaan Dia masih melekat Jadi Masih jadi gentayangan Tapi kalau sudah Waktunya selesai Dia juga bisa Pindah Ke alam manusia Atau Ke atas